Masuknya cakar atau pakaian bekas dalam kategori barang ilegal dipaparkan langsung pengawasan dan pelayanan biaya cukai TMPC Pantoluan Palu Muhammad Majid. Dalam press conference, Usai memusnahkan ribuan miras dan rokok ilegal pada Rabu pagi di halaman kantor mereka. Ia menjelaskan bahwa hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Perdagangan. Dengan dasar lain, merugikan negara, cakar juga rentan untuk menularkan penyakit bagi masyarakat yang menggunakannya. Sebab pakaian tersebut berasal dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Sehingga ia menghimbau kepada masyarakat serta mengajak aparat penegak hukum untuk bersama-sama mencegah peredarannya. Agar negara ini khususnya provinsi Sulawesi Tengah tidak menjadi tempat penampung barang bekas. Sebelumnya pihak B. Cukai juga berhasil mengamankan ribuan ton cakar yang masuk dari Kabupaten Buol melalui jalur laut. Pakaian bekas, kenapa pakaian bekas ini juga kita amankan, jangan sampai memang harganya murah. Tapi ketika barang ini masuk ke negara dan itu didatakan perbarangan, jangan sampai barang murah nanti malah dipakai mengandung banyak penyakit. Inilah tujuan daripada Jenderal Batika untuk mengamaskan pemerintah barang ini. Dan ini merupakan barang-barang yang sudah terundangkan di pendidikan pertanggangan. Sehingga untuk barang-barang BAPRES sudah tidak diperkenalkan ini. Jadi walaupun lagi. Kalau ada BAPRES masuk, tolong teman-teman dari Patawang maupun dari apat penegak hukum untuk bisa menjelaskan perbarangan. Nanti akan kita sama-sama untuk memastikan, untuk kita amankan. Tim Liputan Radar TV Palu Ini negara yang ditanggiri oleh barang-barang BAPRES. Karena Pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!